Minimnya masyarakat dengan memanfaatkan bambu menjadi sebuah karya seni saat ini sangatlah minim Ditambah lagi, lahan bambu yang mulai berkurang menambah keenggangan berkarya dengan bahan bambu Namun demikian, hal tersebut tidak berlaku bagi warga Melaru, kecamatan Pati Kota Kabupaten Pati Teguh Kusmanto, dia sudah lama bergelut dengan kreativitas membuat miniatur perahu pinisi dari bambu Potongan bambu berhasil disulap menjadi karya seni dengan nilai ekonomi yang tinggi Dalam sebulan, Teguh mengaku sanggup menyelesaikan 4-5 buah miniatur kapal pinisi Bambu yang dipotong sesuai dengan ukuran dan kebutuhan, kemudian dirangkai membentuk kapal tradisional yang cantik Tak sekedar dipotong, potongan bambu dilakukan proses penghalusan hingga serat-serat yang tajam hilang Terakhir, finishing dilakukan menggunakan cat semprot sehingga kelihatan menarik Teguh mengaku inspirasi membuat kapal pinisi berawal dari profesinya 10 tahun silam yang bekerja di pelayaran Kondisi fisik sepertinya tidak bisa diajak lagi untuk berlayar Yang akhirnya memutuskan untuk berhenti dan menekuni dalam pembuatan miniatur kapal pinisi Harga satu kapal dijual antara Rp120.000 hingga Rp1,2 juta Pembeli tidak hanya dari pati saja, namun hingga ke luar pulau, seperti riau dan nias Dari awalnya kita kerja di kapal, mengingat usia semakin tua, kondisi fisik tidak memutuskan untuk kerja di kapal lagi Kita memutuskan untuk membuat kerajinan kapal saja di daerah Karena babu apos itu lebih kuat, lebih lentur Kalau dibentuk itu lebih mudah Itu ukuran yang sedang, satu minggu, yang besar, 20 hari Yang kecil, tiga hari Ketil itu 60-70 cm, itu tiga hari pembuatannya Kalau yang sedang itu sekitar 1.20-1.30 Yang kecil, yang besar itu 1.50-1.80 Terumurah 120-1.50 juta Yang paling besar itu ya? Yang paling besar Luar pati mungkin dari lihat gambarnya saja Dia tertarik, baru dia pesan Terus dia kita kirim Sampai mana Pak? Sampai saat ini Rio Terus itu Nias Namun begitu, sebuah usaha tidak lepas dari kendala Selama ini sejumlah kendala yang dihadapi antara lain masih minimnya modal dan tenaga kerja Dikarenakan pengerjaan miniatur kapal pinisi tersebut selama ini dikerjakan secara sendiri Sehingga diharapkan usahanya bisa lebih berkembang lagi Mas Rukin, Simpang 5TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!